Di lokasi terpisah, seorang pemuda berinisial UC asal kawasan Bluru Permaisidoarjo, Jawa Timur digiring ke kantor polisi oleh para pemilik ambulans. Ia ditangkap para pemilik ambulans karena geram dengan aksi terduga pelaku yang mengaku sebagai pemilik ambulans ke berbagai media sosial dan mematok harga hingga jutaan rupiah kepada keluarga pasien atau korban. Namun uang ini tidak pernah diterima oleh pemilik ambulans. Menurut para korban, aksi terduga pelaku telah terjadi selama dua bulan dengan melebatkan hampir para pemilik ambulans yang berada di Jawa Timur.